yoi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dan warahmatullahi wabarakatuh di indusaka bangga stiker jadi kali ini kita mau update pengerjaan dekal di indusaka bangga stiker ini awal tahun sebenernya udah mau air bulan sih jadi kita gaskin ini kita ada motor beberapa motor ini kita gaskin nah disini ada bang namanya siapa bang? bang agung bang agung yang punya CBR 600 CBR 600 dari mana bang? dari Bekasi sih saya mau tanya bang tau indusaka bangga stiker itu dari mana? dari saudara gua saudara dia ngedekal disini berapa bulan yang lalu terus saudara juga mau ke apa? di aerox oh di aerox ya oke siap jadi mau dipasang sini bikinnya stripping ya makasih bang ya kita mau update lagi nih pengerjaan di indusaka bangga stiker dah kalau ini kita nggak bongkar karena kita ini modenya stripping cuy stripping nah disini juga ada motor 150 ini seperti biasa kalau di indusaka bangga stiker pertama datang kesini kita bongkar semuanya cuy dan pastinya kita catat juga kelengkapan seperti bau-baunya nanti kayak lampu sen lampu apanya biar motor tuh kondisinya kita udah tahu sebelum pemasangan nanti pas kita pasang lagi tuh kondisinya seperti awal saat motor datang ke usaha bangga stiker cuy nah kita juga disini lumayan banyak timnya cuy ada 1,2,3,4,5 5 orang dan di atas juga ada 2 lagi jadi untuk pengajarannya diusahakan sehari bisa jadi cuy jadi buat temen-temen yang mau dekal itu bisa kita nantar jam 8 nanti jam 5 tuh udah beres jadi nggak ada istilahnya kita nantri ataupun motor di tinggal gitu kecuali kalau pemasangan kayak Moge ataupun motor-motor yang dibuatnya lebih eksklusif lah karena kan dia panas jadi kita pemasangannya sehari cuma finishing tuh biasanya takutnya ngangkat gitu karena kan kalau Moge tuh biasanya suhunya panas weh nah disini juga ada motor ini CBR 250 yang terbaru yang SPL nya nih seperti biasanya cuy nah semuanya motor kita bongkar nanti juga untuk bagian belakangnya kita bongkar semuanya cuy pokoknya kita selesai tanky tanky juga untuk yang bagian covernya ini nanti kita bongkar karena kan biar pemasangan itu dilipat ke dalam gitu karena hasil pemasangan kalau dibongkar itu lebih lebih apa lebih bagus gitu cuy nah seperti biasanya kita lagi dibongkar-bongkar dulu semuanya bautnya pokoknya semua bodi-bodi yang buatnya bisa kita bongkar bongkar gitu untuk memaksimalkan pemasangan nah seperti ini yang digantung-gantung dan seperti ini cuy jadi buat temen-temen yang dekal di MS emang kita harusnya motor tuh harus disetim biar bersih tapi kita cuci lagi cuy nih jadi keunggulan kalau kalian dekal di Nusa Manga Sticker tuh semuanya kita walaupun kondisi bersih tetep kita bongkar nanti kita cuci lagi karena kan biasanya ada bagian-bagian yang kotor nih jadi buat temen-temen juga dekal di MS itu sekaligus kita apa ya bersihin lah kita cleaning dari bodi luar dan bodi dalamnya gitu jadi kan disini tuh bisa dilihat bersih banget karena emang ini sangat berpengaruh saat kita pasang sticker cuy nah jadi nanti disininya gak ada kotor-kotorannya jadi buatnya motor kalian tuh bener-bener sebelum digantengin kita oles-olesin dulu kita bersih-bersihin kita rawat cuy nah kurang lebih seperti itu nah disini gue juga mau nginfoin cuy nih sini nah jadi buat temen-temen juga yang sekiranya mau dekal tapi masih di luar pulau gitu gak bisa tuh Nusa Manga Sticker banyak juga yang nanya-nanya nah bisa gak sih stickernya dikirim bisa cuy nah seperti ini ini packing kita untuk dikirim dan ini juga packing kita ini kita ada 3 jenis packing yang dikirim cuy nah seperti ini ini yang pakai serongsong nah kalau ini lebih menjamin apa kekuatan jadi ini kan kalau di ekspedisi tuh dibanding-banding ataupun di apa-apa aman cuma kekurangannya ini dia berat jadi kalian otomatis nambah biaya pengiriman gitu cuy nah kita kasih solusinya biar pengirimannya gak terlalu mahal gitu karena kan kalian tuh butuh dekal bukan butuh biaya ongkirnya nah kita pakai yang dus seperti ini cuy nah sebenarnya mah ini untuk kualitasnya juga udah lumayan kuat lah sebenarnya untuk segi dekal gitu karena dekal itu dilempan-lempan juga gak bakal pecah cuy beda sama kalian order gelas gitu ya nih dan di dalamnya kita udah pastikan double plastik cuy jadi di stickernya kita pastikan terus di luarnya kita pastikan juga gitu jadi ini beratnya tuh sekitar 1 kiloan doang jadi kalian itu bisa menghemat biaya ongkir gitu apalagi biasanya kalau kita ada sediain gratis ongkir 1 kiloan jadi kalian tuh bisa dapat gratis ongkir nah untuk belinya bisa lewat di semua marketplace sudah ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan di Laresada gitu kalian tinggal beli aja sesuai marketplace apa favorit kalian gak kalian bisa juga order lewat WA nanti kalian kalau order di marketplace untuk customnya bisa nanti kita apa namanya arahin lewat WA jadi untuk segi desainnya bisa gampang nah disini untuk yang packing yang baru lagi ini kita packing ini buat seperti biasa moto-moto Supermoto karena Supermoto itu kan lebar nah modemannya seperti ini dan buat teman-teman yang order poster juga kita post ini pakai ini jadi poster-poster itu yang seperti apa sih nah poster itu yang kayak gini cuy nah nih yang poster-poster ini harganya cuma Rp80.000 jadi di induska makasih itu bukan cuma dekal doang cuy jadi buat teman-teman yang yang punya pengen bikin stiker gitu tuh apa poster ataupun stiker yang satuan yang meteran itu bisa juga jadi buat teman-teman silahkan yang mau langsung aja pentaknya gue taruh di didep skisi cuy kelilingnya ya kita gaskin nanti kita bakal lanjut lagi proses-proses pemasangannya bakal seperti apa satu persatu selamat menikmati ya i don't know why it doesn't even matter how hard you try keep that in mind the design just want to explain in due time oh i know time is available thing watch it fly by is the pendulum swings watch a countdown to the end of the day the clock takes life away so oh didn't look out below watch the time go right out the window trying to hold on but didn't even know you wasted it all just to watch you oke cuy kita update lagi cuy ini pengerjaannya kurang lebih seperti ini cuy jadi kalian kalau pasang dekal ini sama sticker ini seperti biasa ini lagi dipasang tuh jadi nanti body bodynya itu bakal dilipet-lipet cuy nah kurang lebih hasilnya seperti ini dari warna merah itu kalau kalian order dekal yang full body jadi warna dibikin warna hitam itu bisa langsung cuy jadi nanti hasilnya jadi warna hitam nah ini juga udah mulai proses-prosesnya nih saya lihat nah gue kenapa sih fungsinya dekal harus dilepas tuh kalau kalian lihat tuh jadi sticknya tuh bisa dipet-lipet ke dalam cuy semuanya kita pemasangannya dilipet jadi biar terkunci jadi kalau kalian di steam kena air itu aman seperti ini untuk bagian tanknya yoi guys baik lagi jadi kali ini kita udah kelar cuy pengerjaan pasang stripping di motor CBR 600 Nah kurang lebih seperti ini tadi karena stripping jadi pemasangannya cepet banget tadi bedanya stripping sama dekal kalau dekal itu semuanya full body cuy jadi kalau kalian warnanya fotonya hitam contohnya terus kalian bikin seperti ini pasti bisa gitu nah karena ini modenya stripping jadi si warna dasarnya itu dia memang warna merah dari cat nah yang kita pasang tuh sebagainya doang sih grafis-grafisnya doang dari sini nih nah ini untuk bagian belakangnya kurang lebih seperti ini makanya pemasangan cepet dengan ini tuh kita pakenya print cut cuy jadi enggak ada apa namanya di cutter cutter gitu semuanya di print cut naik jadi udah potong otomatis seperti ini jadi buat teman-teman juga bisa untuk yang budgetnya terjangkau dan udah kelihatan yang penting warna dasarnya udah apa menyesuaikan dengan desain yang kalian mau bisa pakai model model tipe ini stripping jadi ini adalah print dikombinasi sama cutting gitu nah perbedaannya ini juga lebih bagus dibanding cutting karena dia di sini di print jadi enggak apa ya enggak cepet gampang ngangkat-ngangkat karena kemarin akan ngepi di Moge pakai cutting sticker kita harus pakai tambal-tambal yang bening-bening nah kalau ini udah hampir kayak ini sih kayak namanya stripping yang bawaan original Nah jadi buat teman-teman yang mau langsung gaskin usah kemangasih kecoy baru saja kemangasih kecoy